Dan akhirnya sign sama label, wah ini titik dimana aku harus bener-bener serius sih di karir aku. Terus aku kaget kan, karena dia kayak gede gitu apinya. Terus langsung dimarah sama nenek aku. Rapain kamu main-main di dapur, kayak gitu panas gitu. Malah jadi kayak badut, jadi mending yaudah cepet-cepet dihapus aja nih daripada ketahuan mama. Karena aku pake makeup mama kan. Terus aku cepet-cepet hapus biar gak ketahuan. Hai semuanya, kenalin aku Meiska. Dan kali ini aku main Meiska first time bareng sama cewek banget.id Pertama kali memutuskan untuk serius di dunia tarik suara adalah waktu SMA sih, aku cepet kepikiran. Dan akhirnya aku mulai lebih sering untuk perpon dulu di Bali, untuk cari jam terbang, kak, waktu itu. Jadi aku mulai kayak reguleran, terus ambil beberapa event gitu sih. Emang belum terlalu banyak waktu itu. Dan akhirnya makin kesini, makin banyak tawaran-tawaran di Bali. Lumayan juga nambah list lagu, nambah jam terbang. Terus aku akhirnya cover-cover juga di sosial media, dan akhirnya sign sama label, wah ini titik dimana aku harus bener-bener serius sih di karir aku. Terima kasih, kak. Lanjut nih kak, kenapa peluang-peluang nyanyi secara langsung di depan umum? Pertama kali? Oh waktu kelas 3 SD itu sih, waktu ikut lomba, festival lomba sedisiswa nasional. Pertama kali dan dapet juara juga. Akhirnya lanjut juga ke kota, itu rasanya seneng banget sih. Tapi grogi, parah. Ini gapapa ya, emang kalau pertama kali emang kayak gitu. Betul, betul. Nah saat itu kan gak, Maksudnya juga video kan ya? Iya. Wajar gitu. Wajar ya guys. Terus waktu itu gimana cara ngontrolnya gitu? Kalau, maksudnya kalau pentingnya, ya mungkin di dapetin ke rumah dulu misalnya, atau ke rumah dulu. Waktu itu cara ngontrolnya, doa aja sih ya. Doa, terus minta restu ibu. Terus gak ada lagi sih cara lainnya. Jadi kayak lebih dipaksa aja memaksakan diri untuk tampil sebaik mungkin gitu. Oke, dan akhirnya pembayarlah itu saya nasib. Ya, sekali. Lanjut, kapan pertama kali nyoba nyalain kompor sendiri? Pertama kali nyoba nyalain kompor sendiri. Tentu kecil sih. Cuman aku lupa kapan. Terus aku kaget kan. Karena dia kayak, Gitu, langsung gede gitu apinya. Terus langsung dimarah sama nenek aku. Napain kamu main-main di dapur. Kayak gitu, panas gitu. Laki-laki aku diusir. Nisrojana di dapur. Nisrojana di rumah, kan gak ya? Enggak dong. Jangan dong. Tapi saat itu kamu emang lagi mau iseng aja? Atau kayak, Gitu, aku lupa sih. Aku pengen masek deh gitu. Iseng aja sih. Kepo gitu loh. Makanya bahaya kan. Diusirlah dari dapur. Isengnya nyaman kompor ya? Naksir doang kan. Naksir doang kan. Waktu SD. Gitu kayak. Waktu itu tuh ada kakak kelas aku. Ih jadi cerita. Gitu ya. Jadi aku tuh ada pensi gitu di sekolah. Dan latihan kan sama kakak kelas. Terus aku tuh di bagian nyanyinya. Terus ada kakak kelas aku di bagian larinya. Terus aku liat, ih cakep nih cowok. Terus aku tuh di bagian nyanyinya. Kayak naksir gitu sama dia. Terus gak tau deh. Dianya tau apa enggak. Selanjutnya tuh kamu kelas berapa nih? Kelas tiga atau masak? Antara itu deh. Beda setahun sih kita. Dianya kelas tiga atau mamunya kelas tiga? Akunya kelas tiga. Dia kelas empat. Terakhir nih. Kapan pertama kali nyoba? Akhirnya kamu nyoba-nyobain? SD lah. Aku SD. Udah nyoba makeup. Karena aku nyanyi kan kak. Pasti aku di makeup-in sama mama. Terus akhirnya. Karena aku kepo. Aku nyoba juga makeup sendiri. Nonton tutorial di YouTube. Itu. Nah. Tapi kamu pernah gak misalnya. Nyoba kayak makeup hack gitu. Tapi. Tapi. Sering sih. Karena kan dulu ada. Yang trend itu. Cut crease gitu kan. Eyeshadow yang cut crease. Terus aku coba bikin. Karena jelek banget. Karena mata aku tuh gak ada kelopaknya. Kalau aku bikin itu gak cocok kan. Sebenernya mungkin cocok. Buat mereka yang udah bisa bikinnya. Karena aku kan pertama kali. Terus. Alat-alatnya juga gak. Yang. Proper gitu. Terus. Akhirnya pas aku coba. Malah jadi kayak badut. Jadi. Mending ya udah. Cepet-cepet dihapus aja. Daripada ketahuan mama. Karena aku pake makeup mama kan. Terus aku cepet-cepet hapus. Biar dia gak ketau. Mama maaf ya. Makeupnya rusak. Yeay. Full time. Oh. Jadi. Itu adalah. Miska first time. Baru sama cewe banget. Dot ID. Thank you buat semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk dengerin single aku. Hilang tanpa bilang. Dan tonton juga official lyric videonya di YouTube aku. Thank you. Terima kasih.